Masih bersama saya, Wiwi Aloresa, dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, saudara, guna mengantisipasi kerumunan di punca acara syawalan di Komplek Makam Jabal Kaliwung Kendal, jajaran kepolisian Polres Kendal melakukan penyekatan terhadap ribuan peziarah. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penuaran COVID-19 dan mencegah munculnya klaster dari tradisi ziarah syawalan. Ribuan peziarah ini sudah berdatangan sejak Rabu sore ke Komplek Makam Jabal di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwung Selatan, Kendal. Meski tradisi syawalan tidak digelar, namun warga dari berbagai daerah ini tetap berdatangan untuk bersiarah di puncak tradisi syawalan Kaliwung Kendal. Tim gabungan dari Polri, TNI, dan Satgas COVID-19 Kabupaten Kendal bekerja keras untuk mengurangi kerumunan yang terjadi di puncak malam tradisi syawalan ini. Tim gabungan melakukan penyekatan kepada peziarah di sejumlah pintu masuk menuju makam dengan tujuan untuk mengurangi kerumunan dan membatasi warga yang bersiarah. Kapolres Kendal AKBP, Rabhael Sandi Cahaya Priambodo, mengatakan piangnya sudah melakukan sosialisasi bahwa syawalan tidak diperkenankan. Tetapi Polres tetap akan memfasilitasi warga yang tidak bersiarah dengan melakukan pembatasan dan penyekatan di empat titik pintu masuk. Kalau ada yang melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk peziarah, kami batasi. Ada empat pintu yang kami jaga. Kami lakukan penyekatan kepada masyarakat, kami berikan edukasi kepada masyarakat, dan pintu makam kami siapkan untuk Satgas COVID-19 untuk melakukan rapid. Penyekatan dan pembatasan peziarah di setiap makam ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 mengingat angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kendal masih tinggi.